Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Apa kabar teman-teman The Pakcik? Semoga sehat-sehat selalu ya Teman-teman The Pakcik Mencari masjid atau musalah bagi wisatawan yang belum pernah datang ke Bali Menjadi tantangan tersendiri Pasalnya, tidak semua kawasan wisata di Pulau Dewadda Menyediakan tempat ibadah untuk umat muslim Namun, bukan berarti tidak ada masjid atau musalah di Bali Masjid dan musalah di Bali Justru jumlahnya bejibun dan betebaran di mana-mana Wisatawan yang hendak berlibur ke patung Garuda Wisnu Kencana GWK dan Pantai Dreamline misalnya Anda bisa menemukan Masjid Agung Palapa untuk beribadat sholat Lokasi masjid ini hanya berjarak 6.2 km dari patung GWK Sedang dari Pantai Dreamline hanya 4 km Dekat bukan? Masjid Agung Palapa memiliki desain bangunan yang sederhana Tetapi menawarkan kesan yang megah Kesederhanaan tersebut dilihat pada desain arsitektur masjid yang sengaja dibangun dengan desain terbuka Yaitu open concept Anda tidak akan mendapati keberadaan dinding penutup di sekeliling bangunan Sebagai gantinya Anda akan menjumpai beberapa pilar berukuran besar yang menopang bahagian atap masjid Desain bangunan yang sengaja dibuat dengan tanpa dinding memberikan kesan bahwa Masjid Agung Palapa terlihat sangat luas untuk beribadat sholat dengan nyaman Kerana mempunyai suasana sejuk dengan sekelilingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini sementara waktu kita ingin ke Uluwatu itu Kita singgah dulu di Masjid Agung Dan apa yang paling unik ialah Masjid Agung ini dia ada bukan sahaja Masjid Agung Tapi ada juga bahagian gereja katolik di sana Di hujung sana dan juga ada tempat sembahyang yang lain-lain juga Maksudnya dia tulis di sini Prayer for all nation Maksudnya segala adat dan budaya ada di sini Dan yang paling unik Masjid Agung ini Dia buat jenis open Open itu maksudnya Tidak ada sebarang wall Just open begini dengan angin-angin yang kuat Seterusnya ini adalah suasana yang kita carikan Suasana ketenangan bila berada di Masjid Agung Jom kita tua dulu di dalam Masjid Agung ini Apa yang ada pada keunikan dia Let's go So ini bermakan masjid dia Kita tua sedikit sebanyak yang kita bisa Dan melihat kepada open space ini Apa yang aku suka dengan penggunaan Natural ventilation kepada Masjid Ialah sesuatu yang paling bagus Lagi-lagi bila ada jemaah sampai beribu-ribu orang Waktu 9 Jumaat Ataupun sebayang hari raya Memang sesuai untuk dibuka secara open Dan mendapat segala Segala angin ke dalam ruang ini Serta penggunaan sampai 4 kali volume di atas itu Di atas itu ada silingnya lagi Nah itu ada Simple saja tapi memang sangat menarik Wow Betul-betul mengkagumkan ya Simple dan Ini yang kita cari dalam setiap masjid Tapi kebanyakannya missing Pada setiap masjid juga Kerana takut Barang-barang yang dicuri Untuk peristiwa yang tidak diingini juga Inginkan privasi Tetapi kalau bahagian sembayang ini Lebih kepada Siapa saja boleh sembayang Siapa saja boleh datang Untuk solat Tiada siapa untuk dilarang Ke privasi Tiada langsung istilah Privasi di sini Bagi anda yang ingin mencari Keberadaan masjid Akumpalapa Dapat menemukannya di Jalan Pecatu Indah Resort Pecatu Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Lokasinya hanya terpisah jarak Sekitar 6.2 km Dari patung GWK Tempat ini adem banget Disebabkan dibuat open space begini kan Setelahnya Di bahagian hadapan pula Dia menggunakan Translucent Glass begini Dan setelahnya Rak-rak buku dia semuanya Untuk Al-Quran Sejadah juga Dan hanya bahagian hadapan sahaja Yang ada Karpet Lebihnya ialah Just open area Siapa saja boleh datang Dan solat di sini Wow Keberadaan masjid Agumpalapa Keberadaan masjid Agumpalapa yang berada dekat dengan pantai Dreamland dan GWK Menjadi solusi bagi wisatawan muslim saat mencari tempat ibadah Namun keberadaan masjid ini juga menjadi lambang bahawa toleransi umat beragama di Bali Masih terjaga dengan baik Apalagi tak jauh dari masjid Agumpalapa Terdapat bangunan gereja yang ditujukan masing-masing untuk penganut katolik dan protestan Jadi guys ini merupakan masjid Agumpalapa yang berada dekat Di mana dia menggunakan The simplest geometry Tanpa menggunakan sebarang kubah Ataupun menggunakan macam ukiran-ukiran yang terlalu banyak islamik begitu Tapi dia hanya memfokuskan kepada tiang-tiang utama dia Serta tidak mempunyai sebarang fasad Tetapi membuka secara open begini supaya open air masuk Keluar masuk supaya mudah lah masuk itu Dan menggunakan double to triple volume Untuk dia punya struktur di sini Dan menggunakan bumbung jenis Macam identitas Bali juga ya Kalau tidak silap lah kalau tidak silap Serta ada beberapa kawasan juga di sini Kalian boleh tengok beberapa gedung Yang gede-gede juga Mungkin untuk Untuk sholat juga Nah jadi Alhamdulillah kita sudah selesai sholat Dan kita akan teruskan perjalanan kita Pergi ke Uluwatu Temple Ataupun dinamakan sebagai Pura ya Ini juga tempat mengambil wudhu dia Kawasan ini Nah supaya senang lah Ada di bahagian kiri Dan juga bahagian kanan Dan bahagian entrance nya Di bahagian tengah ini Tanpa apa Sebarang macam kesusahan begitu Dan toiletnya disana Toilet pria Toilet wanita Kenapa toilet wanita di sebelah kanan Supaya mudah untuk wanita masuk ke Saft nya juga Di bahagian depan Anda akan menyumpai motif poleng Atau kotak hitam putih Yang mewarnai bangunan luar masjid Sementara itu pada bahagian atapnya Masjid Agung Palapa Menggunakan desain arsitektur Berupa atap limas berundak Yang merupakan desain atap Yang banyak dijumpai Pada bangunan masjid di Jawa Yang telah berartikulasi Dengan budaya Hindu Setelah selesai kita solat di masjid ini Kita langsungkan perjalanan Untuk ke Uluwatu Untuk melihat kepada Tari Kecak Jadi kita perlu sampai pada waktunya Sebelum ramai wisatawan-wisatawan Yang datang Dan tidak sempat Untuk melihat kepada Tari Kecak itu Dan Alhamdulillah Kita juga sempat Untuk pergi ke Uluwatu Tempel Dan mari kita lanjutkan Dengan vlog yang seterusnya Terima kasih telah menonton!